A day in my life and how much I spend in a day di Bandung Halo guys, welcome to my vlog Jadi gue Aro dan gue akan ngajak kalian ke a day in my life-nya gue dan how much I spend in a day-nya gue Jadi hari ini gue itu ada urusan di Bandung dan juga ada beberapa janji sama temen-temen gue di Bandung So gue mau kesana dan gue mau ngasih liat kegiatan gue apa aja dan berapa yang gue keluarin selama seharian ini So stay tuned and let's get to the video Oke ini gue udah diangkot dari Cimahi menuju Bandung Jadi dari pasar atas Cimahi sampai ke stasiun Hall Bandung Harganya cuma Rp10.000 aja sekali jalan dan waktu tempunya 1,5 jam karena setengah jamnya itu dia ngetem dulu Terus sesampainya di terminal stasiun Bandung karena temen gue cukup lama OTE-nya Jadi gue memutuskan untuk sarapan dulu karena gak sempet sarapan Gue beli triple coklat danet sama as coklatnya harganya cuma Rp30.000 Dan kita naik Grab Nah di Grab ini bapaknya ramah banget Gue dari stasiun Hall Bandung menuju jalan gempol Bapaknya juga tau jalan harganya cuma Rp11.000 aja dalam waktu 10-15 menit Akhirnya gue udah nyampe ke jalan gempol dan gue udah ketemu temen gue Cuma kita muter-muter sedikit karena dia belum sarapan ternyata dari rumah Temen gue memutuskan untuk beli roti gempol di sebelah roti cana gempol yang udah terkenal sama rotinya dari dulu banget Harganya ini cuma Rp7.000-Rp60.000 untuk porsi besar atau porsi sharing Nah semua roti disini tuh semuanya handmade Semua roti dibuat di depan mata kita Baik itu roti tawar atau misalnya roti topping yang dipanggang Di depan itu ada open kitchen juga jadi kita bisa lihat proses pembuatannya Dan temen gue itu pesen daging keju yang dipanggang harganya Rp25.000 Dan ratingnya dari aku 8 per 10 Kalau aku sendiri pesennya roti manis rasa coklat rasanya 5 per 10 Karena rasanya mirip roti warungan gitu Setelah puas sama roti kita jalan sedikit ke Los Tropis Tempatnya instagramable dan tempatnya enak buat foto-foto Disini jual jus buah basically bisa dicampur sama buah-buah lainnya Dan aku beli yang buah naga only Harganya Rp23.000 dan rasanya itu mirip slush Jadi kebanyakan esnya jadi enak banget seger Dari aku ratingnya 9 per 10 Dan kita mau makan di salah satu tempat Tapi sayangnya tempatnya belum buka Akhirnya kita ngasuh dulu di taman di depan jalan gempol Nah disini tuh banyak yang lagi istirahat kerja gitu Jadi seru deh Nah akhirnya tempat yang kita pengen tuju itu bukan Namanya Bakmi Uncle Chen Katanya mereka itu baru grand opening Dan banyak banget selebgram Bandung yang udah pernah kesini untuk promosiin Tempatnya ada di jalan gempol kulau nomor 77 Ada di ujung gang Nah tempatnya ini sangat pejalan kaki friendly Berasa lagi main ke rumah temen Terus juga nuansanya dari luar itu retro Tapi ada modernnya Terus pas masuk ke dalam Ada open kitchennya Terus bambanya juga ramah banget Banyak ornamen-ornamen unik Khas tempat bakmi gitu Harganya mulai dari Rp25.000 aja Sampai Rp40.000 Terus juga pembayarannya bisa pake apa aja E-wallet atau cash Karena pengen suasananya agak beda Jadi kita mutusin buat naik ke atas Karena di atas itu konsepnya lesehan Banyak jendela juga Dan banyak kipas angin Jadi adem banget Nah kita disini makan mie amin manis Pake pangsit dan juga baso Harganya Rp30.000 Untuk rasanya sih kayak amin manis pada umumnya ya Cuman disini tuh banyak banget ladanya Dan aku agak kurang suka Karena lumayan pedes Dan kalo dari aku ratingnya sih 7 per 10 Nah setelah itu aku misah sama temen aku yang tadi Dan nyusulin temen aku yang lagi kerja Di daerah Kings Fashion Center Mereka lagi photoshoot untuk salah satu brand Aku nyusulin temen aku ini Karena setelah ini kita bakal ada proker hima bareng Yaitu proker ngoceh ambisnya ke Wirus MPM Nah kita lagi di perjalanan menuju salah satu cafe Di Buah Batu Bandung Atas rekomendasi salah satu adik tingkat aku Yang bakal jadi host hari ini Nah jadi kita udah nyampe kafenya Namanya Masuka Cafe di Buah Batu Bandung Disini tuh enak banget Comfy Adem banget Dan disini tuh cukup rame orang Dan banyak orang yang berebut tempat Karena banyak yang reserve duluan gitu Disini aku pesen Cokomin Enak banget rasanya 9 per 10 dari aku Harganya 25 ribu Dan gak kayak rasa odol Terus akhirnya adik tingkat aku dateng Karena mereka dari Jatinangor Narasumbernya juga dateng Akhirnya kita mulai ngoceh ambisnya Dan Q&A Terus ngobrol-ngobrol Sampai agak maleman Setelah capek seharian di luar Kita semua memutuskan untuk makan Di Katsunyaka Jalan Braga Bandung Ini tuh yang rame gitu loh Guys di tiktok dan di instagram Disini makannya enak banget Ada paket murah juga Setiap Rabu, Kamis dan Jumat Namanya Kayang Harganya 25 ribu aja Walaupun porsinya gak banyak Tapi ini pas kok Rasanya juga enak Dari aku ratingnya 9 per 10 Tempatnya comfy juga Pelayannya ramah-ramah juga Setelah itu Aku bisa sama temen-temen aku Untuk naik kereta dari Bandung Menuju Cimahi Alias pulang Sekitar harganya 5 ribu rupiah Terus ini dia Yang aku habiskan Selama satu hari ini Berada di luar Terima kasih udah mau nonton Bye bye